Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'at Semoga salat dan salam Senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam Keluarga beliau, istri-istri beliau, putra putri beliau Dan untuk seluruh sahabat Nabi Semoga Allah meriduhi kita bersama mereka Amma ba'at Pada malam tanggal 20 sya'ban ini Allah memperkenankan bagi kita untuk Kembali berjumpa Untuk mempelajari agama Allah Dan semoga itu sebagai tanda Allah menginginkan kebaikan buat kita Kita Udah ingat itu dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wa sallam Man yuridillahu bihi khairan Yufaqihu fiddin Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat orang itu Maka Allah akan bikin orang itu Memahami agama Dan insya Allah bapak-bapak ibu-ibu dan anak-anak nih Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Dengan berkumpulnya kita Untuk mengkaji Apalagi hari ini kita akan mengkaji sebuah permasalahan yang sangat menakutkan Penyakit Yang Yang bisa disembuhkan sebenarnya Tapi itu penyakit yang Kata Allah Jalla Jalaluh Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun Di hati orang-orang munafik itu Ada penyakit Dan penyakit itu bukan malah sembuh Bahkan Allah menambah Atas penyakit yang ada pada diri mereka Dan kemunafikan adalah dosa yang tak termaafkan Lebih bahaya dari kekufuran itu sendiri Bahayanya lebih dahsyat bagi umat Islam Karena sejatinya orang-orang munafik Mereka menampakkan keimanan Tapi sejatinya mereka adalah orang-orang kafir Oleh karena itu Di surat An-Nisa Ayat 145 Surat An-Nisa Ayat 145 Coba dibaca Sambil nunggu ketemu itu Kira-kira Orang-orang munafik di Daerah kita banyak enggak Dan semoga kita tidak termasuk ini dalamnya Tapi jumlah mereka banyak Dan mereka Kadangkala tampak lebih Islam dari orang Islam Tampak lebih Islam dari orang Islam Maka nanti kita akan membaca sedikit Sebuah surat Yang Allah turunkan dengan nama surat Al-Munafikun Surat orang-orang munafik Bayangkan Allah turunkan Surat dalam Al-Quran Al-Karim Bernama surat Al-Munafikun Tapi silahkan dibaca An-Nisa ayat 145 Bayang subhanallah Allah katakan Sesungguhnya orang-orang munafik itu Ada di neraka yang paling bawah Paling bawah Dan engkau tidak akan menemukan bagi mereka penolong Salat saya Padahal orang-orang munafikin ketika di dunia Itu sholat bersama orang Islam Sholat mereka Sholat lima waktu Sholat berjamaah bahkan di masjid Nabawi Di masa Rasulullah s.a.w. Orang munafik itu berada di masjid Nabawi Mereka juga ikut berperang Ya kadang-kadang mereka Pulang sebelum peperangan usai Atau dalam perjalanan peperangan Di situ tampak beberapa sifat orang munafik Tapi apabila di masa mereka itu ada Apalagi di masa kita Oleh karena itu Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan Kada Al-Quran Ayyakuna kulluhu fi sya'nihim Kata Ibn Al-Qayyim Hampir-hampir isi Al-Quran ini Semuanya tentang mereka Kenapa? Likathratihim ala wahril ar Karena jumlah mereka yang banyak Di muka bumi Wafi ajwa fil kubur Dan di dalam kuburan Bayangkan Jadi orang munafikin Di atas bumi ini banyak yang sedang berjalan Mereka juga beribadah Mereka mungkin juga bercerama Mereka mungkin naik mimbar khutbah Jum'at Iya Bisa jadi Dan juga banyak di antara mereka Yang kata Ibn Al-Qayyim Di dalam kuburan Nah Kata Ibn Al-Qayyim Hampir saja isi Al-Quran Al-Qur'an itu Tentang mereka Makanya di surat Al-Munafikun Kita baca nih sekarang nih Surat Al-Munafikun Coba Dibuka nih Surat Al-Munafikun Kita mulai dengan ayat yang pertama Nah kita lihat nih Orang-orang Munafikun Datang dan berjumpa dengan Rasulullah SAW Berjumpa Melihat wajahnya Duduk di depan Baginda Nabi Muhammad SAW Dan mereka mengatakan Nashhadu innaka la Rasulullah Kami bersaksi bahwasanya Engkau adalah utusan Allah Kita nih Jamaah kita semua mengaku hal itu Kita berkumpul bersama Karena kita sama-sama mengakuin bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah Dan orang-orang Munafikin Mengucapkan dengan lisan mereka Kesaksian itu Dan kesaksian itu di depan Rasulullah SAW Wallahu ya'lamu innaka la Rasuluh Wallahu yashhadu innal munafiqina la kathibun Tapi Allah memberikan kesaksian bahwa Orang-orang Munafik Dusta dalam kesaksian mereka Dilanjutkan Barakallahu Disini disebutkan Salah satu sifat orang Munafikin Mereka itu berpura-pura Mereka menjadikan sumpah mereka Demi Allah Kami bersaksi Engkau adalah utusan Allah Demi Allah Saya membelak Islam Demi Allah Darah saya Apabila dikucurkan Akan keluar Muslim-Muslim Islam-Islam Kenapa mereka melakukan hal itu Ia sebagai tameng Sebagai perisai belaka Buat mereka Dan Kenapa Karena buktinya Mereka menghalangi orang Untuk masuk Islam Mereka membuat orang lain Bagaimana tidak suka dengan Islam Dari mana nampak Dari ucapan mereka Dari tulisan-tulisan mereka Jadi kalau kita melihat Orang Islam Menghalangi orang lain Untuk masuk Islam Atau dia malah Menjelek-jelekkan Islam Nih Oh Nampak nih Sifat munafik mereka Baik Kemudian Allah sebutkan Lanjutkan Yang demikian itu adalah Karena bahwa sesungguhnya Mereka telah beriman Kemudian menjadi kapir lagi Ini yang Allah sebutkan tentang mereka Mereka beriman Iya Artinya keiman itu Mereka ucapkan dengan lisan mereka Lalu mereka kafir Mereka datang memberikan kesaksian Jama'at Jama'at Kalau ini mereka melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bisa jadi seperti itu Yakni bisa beriman Kemudian kafir Apalagi orang-orang yang tidak pernah berjumpa Dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang dia tidak mengerti tentang ajaran Islam Yang dia hanya Ya keluarganya Muslim Tetangganya Muslim Semua Muslim Dia menjadi orang Islam Di tengah-tengah mereka Ya kau beriman betul Tapi perlu dilihat Apakah keimananmu Tetap bersamamu Atau kemudian kau jadi kafir Dan Allah katakan disini Allah tutup hati mereka Sehingga mereka tidak faham Dia tidak faham Kalau dia itu munafik Dia pikir tidak ada masalah Maka disini Di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan Bagaimana Ya perawakan mereka Bagaimana gaya mereka berbicara Subhanallah Allah mengatakan Kalau kau melihat mereka Engkau akan takjub Dengan fisik mereka Jadi kalau bicara penampilan Orang munafik Ya Masya Allah Kalau mereka ngomong Engkau itu jadi terpana Dan terkesima Dengan omongan mereka Orang munafik Jadi disebutin ya Orang munafik Kalau ngomong Masya Allah Seakan-akan cuma dia yang Islam yang benar Padahal mereka Dusta belaka Maka disini Allah mengatakan ya Setelah memberikan Sifat mereka Allah mengatakan Mereka itu yang sebenarnya musuh Mereka itu yang sebenarnya musuh Kalian hati-hati Sama mereka Semoga Allah Semoga Allah membinasakan mereka Dimana pun mereka Berada dan bagaimana mereka bisa Melakukan dusta Seperti itu Di surat Al-Baqarah Ayat 16 Allah mengatakan Tentang orang-orang Munafikin Ula'ika Lathina Ashtarawu Dhalalata Bilhuda Orang-orang Munafik itu Mereka Membeli Kesesatan Mereka Membeli Kesesatan Terus Pakai apa Mereka Membeli Kesesatan Bayarnya Itu Hidayah Yang sudah Datang kepada Mereka Mereka melihat Al-Quran turun Mereka melihat Para sahabat Nabi Mendapatkan kemenangan Ketika perang badar Allah memberikan Kemenangan Dan kemenangan itu Berlanjut dengan Kemenangan yang lainnya Tapi mereka Tidak mau dengan Hidayah itu Mereka jual Hidayah itu Dan mereka Membeli Kesesatan Maka Kata Allah Fama Rabihat Tijaratuhum Wama Kanu Muhtadi Perdagangan Mereka Benar-benar Tidak Menguntungkan Dan mereka Tidak Termasuk Orang-orang Yang mendapatkan Hidayah Umar Bin Khattab R.A. Meriwayatkan Sebuah Hadith Dari Rasulullah S.A.W. Dia Mengatakan Inna Inna Akhwa Fama Akhafu Ala Ummati Kullu Munafiqin Alimin Lisan Kata Nabi A.S.A.W. Yang paling Aku takutkan Menimpa Umatku Merusak Umatku Adalah Orang Munafiq Yang Pinter Ngomong Alimin Lisan Jadi kalau Urusan Ngomong Aduh Jangan ditanya Orang Munafiq Tapi Hatinya Jahil Lisanya Doang Yang Pinter Amalnya Tidak Ada Al-Munawi Ketika Menjelaskan Hadith Ini Dia Mengatakan Ilmunya Itu Hanya Dijadikan Profesi Untuk Cari Makan Orang Munafiq Ini Ilmunya Hanya Untuk Cari Makan Zahaibah Wa Ubwah Masya Allah Orangnya Secara Penampilan Ada Wibawa Mungkin Kalau Bahasanya Orang-orang Sekarang Itu Harismatik Modalnya Iyata'azaz Waya Ta'abam Biha Dengan Wibawa Dia Merasa Mulia Merasa Terhormat Dia Mengajak Orang Kepada Allah Dan Dia Lari Dari Allah Dan Dia Melihat Aib Aib Orang Ini Terjadi Di Masa Rasul Sallallahu Sallam Bagaimana Orang-orang Munafiqin Mencelah Para Sahabat Nabi Sedangkan Dia Melakukan Suatu Perbuatan Yang Lebih Buruk Terima Wajudhirlin Nas At Tan Suquat Ta'abud Kata Munawi Ini Orang Munafik Yang Pandai Ngomong Ini Dia Menampakkan Buat Manusia Bahwa Dia Ahli Ibadah Bahwa Dia Orang Yang Zuhud Tapi Dia Subhanallah Melakukan Dosa Dosa Besar Di hadapan Allah Jalla Jalla Dia kalau sedang sendirian Tidak ada yang melihat Dia adalah serigala dari serigala-serigala Tapi dia ada pakaian Yang dikenakan olehnya Inilah Yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW Hati-hati jangan sampai engkau Termakan oleh manisnya ucapannya Dan engkau terbakar nantinya Dengan batin dia yang buruk dan busuk Alimin lisan Ngomongnya pinter Kadang-kadang kita tertipu Berapa banyak orang yang tertipu dengan Ya sebagian pendakwah-pendakwah Kalau kita lihat Tapi anak kalau melihat Orang-orang yang berpaham liberal Itu kalau ngomong manis sekali Bahkan anak melihat Debat salah satu orang liberal ini Santun sekali dia Dia itu menjawab dengan senyum Allahu Akbar Mau gak mau Orang nih yang melihat seperti itu Dia akan terpengaruh Terpengaruh gitu Masya Allah Kayaknya yang benar yang ini nih Kau lihat gaya bicaranya Senyumnya Tidak temperamen Orangnya Kayaknya ini yang benar Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW Dan para jamaah Kemunafikan itu ada dua Supaya kita faham nih Kemarin di Jakarta Ada wacana Ada wacana Tidak mensolati pendukung Ahok Ingat mereka tidak mau mensolatin orang munafik Sampai di beberapa masjid Kita tidak menerima Jenazah orang yang mendukung Ahok Atau orang-orang munafik Menurut mereka Kita harus faham Bahwa saya kemunafikan ini Yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW Dalam beberapa ayat Al-Quran Al-Karim Itu ada munafik yang besar Yang disebut An-Nifaq Al-Akbar Dan ada An-Nifaq Al-Asghar Seperti kesyirikan Syirik itu ada syirik Akbar Ada syirik Asghar Jadi ada syirik besar Ada syirik kecil Begitu pula dengan kemunafikan Tapi kalau ayat-ayat yang tadi kita baca Sebenarnya itu pada kemunafikan yang besar Ada pun syirik yang besar Adalah orang yang menampakkan keislaman Dan dalam hatinya sebenarnya dia tidak beriman Sebenarnya dia itu kufur Tapi gimana kita hidup di negeri Islam Kita hidup dengan masyarakat Muslim Mau tidak mau kita harus menampakkan keislaman Walaupun dalam hatinya aku sebenarnya sih Islam Mau Islam, mau kafir, mau nasrani, mau Yahudi Tidak ada urusan sama dia Makanya kita lihat sebagian orang Ya diantaranya adalah mereka Yang berpandangan bahwa semua agama itu sama Artinya Tidak ada beban buat dia Mau hari ini dia Islam Mau besok dia jadi Yahudi Mau lusa dia jadi nasrani Tidak ada masalah Cuma lingkunganku Islam Ya aku Islam Jadi dia itu seperti bunglon Yang mewarnai dirinya dengan warna lingkungannya Tapi Jati diri dia itu tetap tidak berubah Dia bunglon Begitu pula orang munafik yang nifakul akbar ini Nifak yang besar ini Dia itu menampakkan keimanan Dan menyembunyikan kekufuran Ada pun nifak yang kecil Ya perbedaan antara Antara yang dia sembunyikan di dalam hati Dan yang ditampakkan dalam hal-hal yang wajib Umpamanya Ini Masyur diantara para ulama Seperti contohnya Tanda-tanda munafik ya Dalam hadith Nabi Muhammad SAW Iza hadda fa kazab Kalau dia berbicara dusta Dia berbicara dusta Ini tanda munafik Tapi apakah orang yang berbicara kemudian dusta Dia jadi nifak yang besar Enggak Dia ada kemunafikan kecil Tapi bahaya nih kemunafikan yang kecil Wa idha wa'ada akhlaf Kalau dia berjanji Dia ingkar janji Ini sifat orang munafikin Wa idha tu mina khawana Apabila dia Dikasih amanah Dia berkhianat Di sini Para ulama menjelaskan bahawasanya Kemunafikan yang kecil Yang tadi kita sebutkan Tanda-tandanya Kalau bicara dusta Dia tidak menyembunyikan kekufuran Dia tidak menyembunyikan kekufuran Dia beriman Dia yakin dengan Allah Dia yakin dengan hari akhir Dia yakin hanya Islam agama yang benar Dan semua agama Allah tolak Dia yakin dengan semua itu Cuma ya dia Ya mungkin karena kebiasaan berbohong Dia akhirnya kalau ngomong suka berbohong Kalau jualan kadang-kadang nipu Itu termasuk sifat munafikin Tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam Karena memang dia muslim dalam dirinya Tidak seperti nifak yang besar tadi Namun para ulama menjelaskan Nifak kecil ini perantara Yang mengantarkan kepada nifak yang besar Sebagaimana kemaksiatan itu Adalah tukang pos Yang mengantarkan kepada kekufuran Orang yang terus-terusan berbuat dosa Tidak berhenti-berhenti Dia berbuat dosa Bisa jadi itu imannya dicabut ketika dia mati Mati su'ul khotima Kenapa? Karena dia sudah terbiasa dengan dosa itu Meremehkan itu dosa Begitu pula dengan orang-orang munafik Dan orang yang terus-terusan menampakkan kemunafikannya Tadi kalau berbicara dusta Dikasih amanat dia berkhianat Kemudian berjanji dia ingkar janji Maka lama-kelamaan Takut nanti Imannya dicabut Dia jadi munafik yang Sejati nanti Yang pura-pura Islam Akhirnya Jadi kalau kita bicara munafik yang besar Ini adalah munafik yang pura-pura Pura-pura Islam Dia sebenarnya orang kafir Karena lingkungannya Islam Ya dia pakai baju Islam Kalau lingkungannya kafir Mungkin dia sama orang-orang kafir Maka di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Allah sebutkan orang-orang munafik ini Kalau lagi berkumpul sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang diomongkan tentang keimanan Ya Mumin dia Ketika berkumpul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi ketika pulang Lalu dia bergabung dengan orang-orang Orang-orang kafir Apa kata mereka Kita ini cuma main-main Sama orang-orang Islam Kita ini bersama kalian Kita udah faham nih Allah mencelah kemunafikan Kita faham macam-macam kemunafikan Yang ketiga Setelah kita Mendengar Dan memahami Kita takut gak termasuk orang-orang munafik Atau kita malah merasa aman Hasan Al-Basri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan La yakmanuhu Illa munafik Orang yang merasa aman Dia ada sifat kemunafikan Kalau anama gak kayak gitu Anama mu'min Yang kayak gini ini malah bisa jadi dia munafik Orang kayak gitu bisa jadi dia yang munafik Walaya khafu illa mu'min Tapi orang yang takut Ya Allah Jangan-jangan aku termasuk dari orang munafik Aku selama ini Apa benar keimananku Kepadamu Ya Allah Hamdallah Sahabat Nabi Yang meninggal ketika Perang Uhud Hamdallah ini Meninggal dalam kondisi junub Tewas pada waktu perang Uhud Dalam kondisi junub Dan dia dimandikan oleh para malaikat Dia itu ditemukan di tempat yang agak tinggi Di daerah Perang Uhud sana Di dekat Jabal Uhud Dalam kondisi basah Subhanallah Maka Nabi A.S. mengatakan Tanyakan kepada keluarganya Kenapa nih Hamdallah Ternyata dia keluar pada waktu perang itu Dalam kondisi junub Dan dia tewas Maka dia dimandikan oleh para malaikat Karena orang yang mati syahid Sebenarnya tidak dimandikan Dia tidak dimandikan Dia dikubur dalam Darah-darah dia itu Tapi karena Hamdallah dalam kondisi junub Maka malaikat yang memandikan Hamdallah Hamdallah Berkata Lakiani Abu Bakar Suatu hari Hamdallah ini keluar dari rumahnya Dia berjumpa sama Abu Bakar Faqala kaifa anta ya Hamdallah Hamdallah ngomong sama Abu Bakar Nafakoh Hamdallah Kau gimana kabarmu Kata Hamdallah aku kayaknya munafik Hamdallah mengatakan aku kayaknya munafik Kala Subhanallah Ma taqul Maka disini Abu Bakar mengatakan Maha Suci Allah Apa yang kau katakan? Kau mengatakan kau munafik Katanya Hamdallah Nakunu inda Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Yudhakiruna bin nar wal jannah Ka'anna ra'ya'in Fa'idha kharajina min andi Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Afasna al-azwaj Wal-aulat Wal-dai'at Fanasina kafiran Kata Hamdallah kita ni Ubakar ni kita Kau duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Nabi mengingatkan kita kepada Neraka Mengingatkan kita kepada surga Kita itu seakan-akan melihat tuh surga dan neraka Kita lihat tuh Sehingga kita semangat beribadah Tapi kalau kita udah keluar dari tempat Nabi Alaihi Wasallallahu Alaihi Wasallam Kita kumpul sama keluarga Kumpul sama anak-anak Sibuk sama pekerjaan Kita jadi lupa sama neraka Kita jadi lupa sama surga Kita udah sibuk dengan dunia kita Kayaknya kita ni anani munafik Katanya Hamdallah Apa kata Abu Bakar Kala Abu Bakar Fawallahi inna lanalqamith Kata Abu Bakar Ya Kalau kau ngomong kayak gitu Kita ni sama kata Kalau gitu kita yuk Berjumpa ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Maka pergilah Hamdallah bersama Abu Bakar Menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian ketika Berjumpa dengan Nabi Alayhi Sallallahu Alaihi Wasallam Hamdallah mengatakan Nafakohamwalah Ya Rasulullah Hamdallah ini munafik Kata dia Fakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa madha Apa-apa ni Kau ngomong munafik itu apa maksudnya Lalu Hamdallah cerita Kita ni Nabi Kalau berada di sisimu Kau ingatkan kami kepada surga dan neraka Kita seakan-akan melihat surga dan neraka Tapi kalau kita udah pulang Kumpul sama istri Kumpul sama anak Kumpul sama kerjaan kita Kita jadi lupa Banyak yang kita lupa Apa kata Nabi Alaihi Wasallam Waladhi Nafsi Biadihi Demi yang jiwaku berada di tangannya Jiwa kita semua berada di tangan Allah Jadi Nabi bersumpah Dengan Allah Jalla Jalala In lau tadumuna ala ma takununa indi Wafi Zikir Kalau kalian itu selalu Seperti Kondisi kalian berada bersama aku Dalam mengingat surga Dalam mengingat neraka Nggak berubah Eh seperti melihat surga dan neraka Maka Malaikat tuh akan berjabatan tangan sama kalian Berjabatan tangan dimana Di kasur-kasur kalian Di jalan-jalan kalian Malaikat akan berjabatan tangan sama kalian Kenapa? Jadi malaikat lah Mereka jadi malaikat Kalau mereka terus ingat Tidak berbuat dosa Tidak melakukan kesalahan Itu mah malaikat yang melakukan hal itu Maka Nabi Alaihi Wasallam mengatakan Walakin ya hambolah Sa'atan wa sa'atan Tapi hambolah gini nih Udah Sesaat kau bersama aku Sesaat engkau mengingat Terus Tapi sesaat engkau lupa Tapi harus seperti itu Memangnya Disini ada nasihat Dari Rasulullah S.A.W Kalau kita ini Perlu memperbaiki keimanan kita Dengan majelis taklim Dengan kumpul kayak gini nih Paling enggak memperbaiki keimanan kita Ya mau tidak maulah Anda rasakan Anda kalau datang kajiannya Sheikh ya Ikut kajian Masya Allah Pulang Ngurusin anak Ngurusin istri Yang belanja ini Belanja itu Seakan-akan kita ini lupa Kalau ada neraka dan ada surga Mau beli makanan Beli yang paling enak Lupa kalau ini akan jadi kotoran Nanti makanan itu sebenarnya Ketika kumpul Masya Allah Ingin sodakoh Ingin beramal ini Tapi seperti itu Maka kita perlu Merefresh keimanan kita Dengan kajian Dengan duduk Mengkaji Kalau tidak dengan menyimak Kajian-kajian Para Para ustadz yang bermanfaat Itu lihat Mereka takut Ditimpak munafikan Hudhaif Ibnul Yaman Hudhaif Ibnul Yaman Ini sahabat nabi Yang Menyimpan Nama-nama Orang munafik Di kota Medina Nabi itu Alayhi salatu wasalam Dapat bocoran Dari Allah Dikasih tahu Ama Allah Dikasih wahyu Nama orang munafik Artinya Sifat orang munafik Ketauan Oh ini kayaknya Orang munafik Kita itu nanti Akan belajar nih Sifat orang munafik Ini disebutkan Dalam Al-Quran Al-Karim Selain yang udah Kita sebutkan tadi Dari sifat itu Kita bisa mendeteksi Oh kayaknya munafik Tapi belum tentu Ada pun Hudhaif Ibnul Yaman Itu dapat Istilahnya dapat Kelis Nama orang-orang munafik Fulan 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 Jadi nabi tahu tuh Orang ini munafik Benar-benar munafik Makanya Ketika Umar bin Khattab Itu dipanggil Untuk mensolatin jenazah Umar pergi Berangkat tuh Ke jenazah itu Lalu Amah Hudhaif Ibnul Yaman Dipegangin Digantungin Ijlis Saya Amirul Mumin Kau duduk sini Jangan berangkat ke sana Kau jangan berangkat ke sana Itu orang Yang kau mau datengin jenazahnya Termasuk yang disebutkan Sama Rasulullah S.A.W. Orang munafik Bayangkan Akhirnya Apa kata Umar Nasyattukallah Umar Umar Yang ada garis hitam Di pipinya Karena dia menangis Takut kepada Allah Dia mengatakan Kepada Hudhaifah Aku minta Dengan nama Allah Apakah Nabi menyebutku Termasuk orang-orang Munafiqin Umar Takut Termasuk orang-orang Munafiq Padahal dia Khalifah kedua Padahal dia Sering mendapatkan Pujian dari Nabi S.A.W. Bahkan Umar Dijamin Masuk surga Rasulullah S.A.W. Pernah ketika Berada Di Jabal Uhud Gunung Uhud Itu bergetar Lalu Nabi menginjakkan Kakinya Ke Jabal Uhud Beliau mengatakan S.A.W. Uthbut Uhud Diam Uhud Tenang Uhud Yang ada Di atasmu Sekarang ini Seorang Nabi Dan seorang Siddiq Dan dua Orang yang mati Syahid Yaitu Umar Dan Uthman Itu aja Umar masih Takut Dia termasuk Orang-orang Munafiqin Kalau Umar Takut Apalagi kita Kita harus Lebih takut Jangan-jangan Solat kita Hanya pura-pura Kita hanya Mengharapkan Pujian dari orang Kita hanya Ingin dia tetap Disebut Muslim Karena lingkungan Kita Islam Seperti itu Jemaah Umar Khattab Ibn Abi Mulaikah Ibn Abi Mulaikah Ini seorang Tabi'in Dia mengatakan Adraktu Thalathina Min Ashabin Nabi S.A.W. Kata Ibn Abi Mulaikah Aku berjumpa Aku berjumpa Dengan 30 Dari sahabat Rasulullah S.A.W. Dia tabi'in Tapi dia sudah Berjumpa Dengan 70 Dari sahabat Rasulullah S.A.W. Kulluhum Yakhafu Ala Nafsihin Nifa' Semuanya Itu yang Aku jumpain Dia berjumpa Dengan Aisyah Dengan Abu Dengan Uthman Bin Affan Dengan sahabat-sahabat Yang besar Dia jumpain Dia mengatakan Semuanya itu Takut Ditimpa Kemunafikan Itu Ibn Abi Mulaikah Tidak ada Satupun Di antara mereka Yang mengatakan Imanku Seperti Imannya Jibril Imanku Seperti Imannya Mikail Nggak ada Jemaah Maka Kita perlu Merujuk Ya Paling tidak Kita perlu Mendeteksi Diri kita Jangan-jangan Kita termasuk Orang-orang Munafikin Dan Ucapan Ibn Abi Mulaikah ini Juga Diucapkan oleh Para tabi'in Yang lain Al-Mu'alli Bin Ziyad Mengatakan Samitul Hasan Yahlifu Fihagal Masjid Aku Mendengar Hasan Al-Basri Seorang Tabi'in Dia mengatakan Dia bersumpah Di masjid ini Dengan Nama Allah Yang tiada Yang berhak Disembah Kecuali Dia Tidak ada Satu Orang Mumin Satupun Orang Yang beriman Yang tersisa Kecuali Dia Itu Takut Tertimpa Kemunafikan Jadi Takut Munafik Ini Sifat Orang Mumin Tidak Basri Ini Lahir Dua Tahun Dari Sisa Kekhilafaan Umar Al-Khattab Kira-kira Dia lahir Pada Tahun 21 Hijriah Dia berjumpa Dengan Umar Al-Khattab Tetapi ketika Umurnya Masih Dua Tahun Berjumpa Dengan Uthman Berjumpa Dengan Ali Berjumpa Dengan Abu Hurel Berjumpa Dengan Ulama Ulama Dari Para Sahabat Abdullah bin Umar Abdullah bin Mas'ud Abdullah Abbas Berjumpa Dengan Mereka Dan Dia Mengatakan Tidak Ada Satupun Orang Beriman Yang Sudah Berlalu Atau Yang Masih Ada Sekarang Kecuali Mereka Takut Dengan Kemunafikan Karena Munafik Ini Tersembunyi Jamaah Maka Ahibbati Fillah Apa Sifat Sifat Munafik Selain Yang Disa Sebutkan Allah Sebutkan Di Surat Al-Baqarah Ayat 13 Surat Al-Baqarah Ayat 13 Nah Ini Orang-orang Munafik Seperti Itu Hati Mereka Ada Penyakit Dan Allah Tambah Penyakit Mereka Mereka Mengatakan Beriman Dengan Allah Dan Hari Akhir Tapi Mereka Tidak Beriman Masya Allah Ini Orang-orang Munafik Kalau Dikatakan Jangan Merusak Kita Tidak Merusak Kita Memberikan Pencerahan Kita Perbaiki Kita Ingin Memberikan Perbaikan Kepada Kepada Umat Kita Ingin Membuat Umat Ini Jadi Sadar Bagaimana Seharusnya Mereka Bertindak Mungkin Mungkin Akan Denger Yang Seperti Itu Dari Orang-orang Naud Bila Orang-orang Munafiki Dikatakan Kau Jangan Merusak Aku Tidak Merusak Agama Aku Sedang Memperbiayai Agama Contohnya Mereka Yang Memberikan Fatwa Memberikan Fatwa Bahwasanya Homoseksual Itu Boleh Ini Yang Memberikan Fatwa Seorang Profesor Doktor Dalam Tafsir Al-Quran Al-Quran Bayangkan Seorang Profesor Doktor Tafsir Al-Quran Al-Quran Mengatakan Bahwasanya Homoseksual Tidak Apa-apa Yang Tidak Boleh Itu Yang Disebutkan Dalam Al-Quran Al-Quran Di Kisah Nabi Lut Itu Karena Ada Pemaksaan Kalau Suka Sama Suka Tidak Apa-apa Bayangkan Ketika Ditegur Kita Ingin Memberikan Perbaikan Supaya Tidak Salah Faham Orang-orang Ini Ciptaan Allah Ini juga Allah Memberikan Kepada Dia Naluri Dia Tidak Suka Sama Perempuan Mau Bagaimana Mau Dipaksa Suka Suka Sama Perempuan Bayangkan Kalau Ngomong Pinter Ngomong Orang 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 Ketika Mendapatkan Seperti Ini Ucapan Ucapan Seperti Itu Maka Dia Oh Iya Benar Juga Tadi Yang Kita Bacakan Sabda Rasul Yang Ditakutin Awan Nabi Orang Munafik Yang Pinter Ngomong Pinter Lisannya Itu Bayangkan Sampai Mereka Ada yang Mengarang Kitab Jujulnya Atau Ya Seperti Novel Memorial Yang Mereka Membuat Dengan Judul Tuhan Izinkan Aku Untuk Menjadi Pelacur Muslim Ini Ya Di Sebuah Fakultas Agama Islam Di Semarang Kalau Nggak Salah Mereka Membuat Buku Atau Menulis Di Sebuah Jurnal Mereka Sebuah Makalah Dengan Judul Indahnya Nikah Sesama Jenis Ucapan Ucapan Seperti Ini Keluar Dari Orang Islam Keluar Dari Tokoh Agama Bukan Orang Yang Tidak Belajar Islam Dan Mereka Kalau Dikatakan LATU SIDU FIL ART Kau Itu Jangan Merusak Di Bumi Kau Merusak Agama Aku Bukan Merusak Aku Sedang Ingin Memperbaiki Supaya Umat Islam Tidak Kolot Supaya Umat Islam Tidak Terbelakang Supaya Umat Islam Sadar Ada Sampai Mengatakan Contohnya Masalah Al-Ma'idah 51 Kemarin Ada 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 Mengatakan Kalau Itu Sudah Sudah Apa Istilahnya Sudah Kadal Warsa Sudah Bukan Zamannya Lagi Ini Yang Bicara Orang Islam Kita Katakan Secara Secara Bahir Dia Muslim Dia Pandai Baca Quran Mungkin Dia Salat Itu Secara Bahir Tapi Hati Dia Wallahu Alam Bisop Tapi Omongan Omongan Seperti Ini Salah Satu Sifat Orang Orang Munafik Tuh Kalau Dikatakan Kepada Mereka Berimanlah Seperti Seperti Imannya Manusia Orang Orang Siapa Yang dimaksud Orang Orang Yang sudah Beriman Para sahabat Nabi Jadi Kalau Mereka Dikasih Arahan Kalian Berimanlah Seperti Berimannya Para sahabat Tuh Jangan Main Main Kalau Kata Mereka Apa Kalian Suruh Kita Beriman Seperti Berimannya Orang Orang Bodoh Bayangkan Maka Disini Kalau ada Orang Orang Yang Melihat Atau Menilai Para sahabat Nabi itu Orang Orang Yang Bodoh Orang Orang Yang Tidak Faham Dia Yang Lebih Faham Dengan Hukum Dia Yang Lebih Pandai Untuk Berijtihad Menyimpulkan Sebuah Hukum Dari Ayat Al-Quran Karim Maha Apakah Tuala Innahum Humus Sufaha Mereka Itu Orang Bodoh Yang Sebenarnya Walakin Layak Namun Tapi Mereka Tidak Tahu Kalau Mereka Yang Bodoh Maka Dalam Ayat Ini Ada Isyarat Bahwa Seorang Kalau Beriman Imannya Paling Tidak Seperti Imannya Para Sahabat Tidak Bikin Iman Sendiri Tidak Bikin Hukum Sendiri Tidak Bikin Aturan Semau Dia Sahabat Kenapa Harus Sahabat Kita Kan Juga Bisa Faham Iya Cuma Sahabat Itu Yang Kita Diperintahkan Untuk Beriman Seperti Imannya Mereka Untuk Melaksanakan Agama Seperti Mereka Melaksanakan Agama Untuk Melaksanakan Ibadah Seperti Mereka Melaksanakan Ibadah Tidak Bikin Bikin Sendiri Tapi Apa Kata Mereka Apakah Kita Mau Disuruh Seperti Orang Bodoh Kayak Gitu Kemudian Itu Sifat Orang Orang Munafikin Kita Udah Sebutin Kalau Dikatakan Jangan Merusak Kata Dia Aku Tidak Merusak Aku Hendak Membuat Perbaikan Kalau Dikatakan Berimanlah Seperti Imannya Para Sahabat Kata Mereka Apakah Kita Mau Beriman Seperti Imannya Orang Orang Bodoh Artinya Meremehkan Para Sahabat Itu Ciri Orang Munafik Yang Ketiga Disuruh Attaubah Ayat 50 Disuruh Attaubah Ayat 50 Ini Sifat Orang Munafik Yang Selanjutnya Allah Katakan Kalau Engkau Dapat Musi Kalau Engkau Dapat Kebaikan Mereka Nggak Suka Jadi Kalau Ada Orang Islam Tidak Suka Dengan Kemenangan Umat Islam Tidak Suka Dengan Kejayaan Umat Islam Ini Munafik Sifat Ini Ada Pada Diri Dia Jadi Ketika Para Sahabat Perang Dan Menang Mereka Pulang Bawa Rampasan Perang Itu Yang Sakit Hati Orang Munafik Sedih Dia Maka Sebaliknya Kalau Yang Menang Orang Orang Kafir Maka Dia Bahagia Kalau Umat Islam Yang Kalah Umat Islam Mendapatkan Musibah Apa Kata Mereka Kita Memang Sudah Tahu Kita Memang Maka Kita Nggak Mau Ikut Perang Dan Mereka Berpaling Dalam Kondisi Berbahagia Jamaah Fitnah Kalah Menang Perselisihan Antara Umat Islam Dengan Orang Orang Kafir Itu Sebenarnya Salah Satu Alat Allah Untuk Memilah Antara Orang Orang Yang Beriman Dan Antara Orang Orang Munafiqin Karena Orang Orang Munafiqin Ini Nggak Tampak Nantinya Ketika Tidak Ada Musibah Musibah Seperti Kejadian Dimanapun Kejadian Itu Di Masa Rasul Sallallahu Sallam Di Masa Selanjutnya Atau Di Masa Kita Di Indonesia Ini Kemarin Kejadian Yang Ribut Antara Pemilihan Gubernur Jakarta Kemudian Tampak Disitu Siapa Yang Bersama Orang Orang Islam Siapa Yang Tidak Bersama Orang Orang Islam Siapa Yang Sedih Ketika Umat Islam Menang Umat Islam Menang Malah Dia Bersedih Ya Udah Seperti Kata Allah Di Surat At-Tawbah Kemudian Sifat Yang Selanjutnya Di Surat At-Tawbah Juga Ayat Enam Empat Dan Enam Lima Serta Enam Enam Orang Munafikin Itu Ketakutan Akan Terbongkar Jati Diri Mereka Mereka Pada Ketakutan Mereka Suka Mencelah Suka Menghina Suka Memperolok Alokkan Agama Allah Kata Allah Silahkan Kalian Lanjutkan Allah Akan Keluarkan Allah Akan Tampakkan Apa Yang Kalian Takutkan Yakni Akan Dibongkar Hakikat Mereka Akan Akan Ada Satu Peristiwa Akan Ada Satu Surat Surat Al Munafikin Atau Peristiwa Peristiwa Yang Datang Sehingga Menampakkan Sejatinya Kau Itu Munafik Atau Beriman Orang 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 Munafikin Suka Memperolok Alokkan Ayat Allah Dibikin Guyonan Allah Dibikin Guyonan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Dibikin Guyonan Zaman Mereka Dan Kejadian Ini Pada Waktu Perang Tabuk Pada Tahun Kesembilan Hijriyah Rasulullah Sallallahu Sallam Berangkat Ke Tabuk Bersama 30.000 Dari Sahabatnya Perang Melawan Romawi Berangkat Dari Medina Perang Itu Disebut Ghazwatul Usrah Karena Pada Masa Yang Sulit Buat Para Sahabat Dalam Perjalanan Ada Orang Orang Munafikin Mengatakan Ma'ara Qur'ana Ha'ula Illa Arghabana Butunan Aku Tidak Lihat Kata Dia Orang Orang Yang pandai Baca Quran Dari Sahabat Kecuali Mereka Orang Yang Paling Suka Makan Wa'agzabuna Al-Sinatan Paling Dusta Kalau Ngomong Wa'ajbanuna Indal Lika Dan Paling Penakut Dan Pengecut Ketika Peran Ini Ngomong Kayak Gitu Akhirnya Informasi Itu Sampai Kepada Nabi Al-Sulat Ketika Sampai Kepada Nabi Al-Sulat Nabi Mengatakan Kepada Mereka Kul Abillah Wa'ayatihi Warasulihi Kuntum Tas Dahzi'un Kalian Kok bisa Jadikan Allah Ayat-ayatnya Rasulnya Sebagai Bahan Olok-olokan Kalian Menjadikan Menjadikan Nabi Sebagai Bahan Ejekan Sallallahu Aleyhi Sallam Itu Salah Satu Yang Mengeluarkan Seorang Dari Keislaman Walaupun Dia Tetap Islam Artinya Dalam Kondisi Pakaian Muslim Dia Tetap Sholat Dia Tetap Zakat Tapi Itu Sudah Tanda Kemunafikan Sudah Jelas Maka Itulah Tanda-tanda Orang Munafikin Dan Disebutkan Orang-orang Munafikin Ini Ya Hati Mereka Bersama Orang-orang Kafir Allah Mengatakan Di antara Sifat Mereka Di Surah At-Tawbah Ayat 67 Lanjutan Dari Ayat Tadi Itu Orang-orang Munafik Yang Lelaki Dan Wanita Wanita Yang Munafik Sebagian Di antara Mereka Adalah Dari Sebagian Di antara Mereka Artinya Mereka Itu Satu Sama Lain Saling Mendukung Mereka Menyuruh Kepada Kemungkaran Dan Mereka Orang-orang Yang Melarang Berbuat Kebajikan Jadi Jadi Tidak Suka Orang Berbuat Kebajikan Mengajak Orang Melakukan Kemungkaran Dan Tidak Suka Dengan Kebaikan Bahkan Melarang Orang Untuk Berbuat Mereka 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 Orang-orang Yang Pelit Mereka 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 Lupa Kepada Allah Maka Allah Lupa Dengan Mereka Allah Meninggalkan Mereka Orang-orang Munafik Adalah Orang-orang Yang Fasid Kemudian Diantara Sifat Orang-orang Munafik Rasulullah S.A.W. Dalam Hadith Muslim Mengatakan Arba'un Man Kunna Fihi Kana Munafikan Khalisan Ada Empat Sifat Kalau Empat Ini Berkumpul Di Satu Orang Dia Benar-benar Murni Orang Munafik Kalau Empat Ini Ada Kalau Ada Sebagian Yang Ada Pada Dirinya Tidak Semuanya Maka Sebagian Dirinya Ada Munafik Sehingga Dia Meninggalkan Empat Hal Ini Tadi Kita Baca Tiga Empat Hal Ini Kata Nabi S.A.W. Ida Haddata Kadhaf Kalau Berbicara Dusta Wa Ida Ahada Gadara Kalau Berjanji Dia Kalau Melakukan Perjanjian Bersama Maka Dia Berkhianat Atas Perjanjian Yang Dibikin Wa Ida Wa Ada Akhlaf Kalau Dia Berjanji Dia Ingkar Janji Kalau Ahad Tadi Itu Maknanya Adalah Satu Kesepakatan Yang Dibikin Bersama Kemudian Dia Berkhianat Kemudian Yang Keempat Wa Ida Kha Salma Fajar Kalau Sedang Bertikai Kalau Sedang Berantem Dia Melampaui Batas Biasanya Jadi Para Jamaah Masih Banyak Lainnya Ayat Yang Menjelaskan Tentang Sifat Orang Orang Munafikin Dibacalah Surat Al Munafik Itu Sehingga Kita Tahu Apa Sih Dan Bagaimana Orang Ketika Perang Perang Banu Nadir Ketika Perang Khandak Orang Orang Munafik Ada Dan Mereka Selalu Menikam Umat Islam Dari Belakang Mereka Selalu Menebarkan Keputus Asaan Mereka Bukan Mendukung Umat Islam Maka Malahan Yang Ada Pada Diri Mereka Menebarkan Keputus Asaan Pada Diri Para Sahabat Mereka Mengatakan Ma Wa'adakum Allah Wa Rasul Illaw Gurura Ma Wa'adallahu Rasul Illaw Gurura Kalian Itu Janji Allah Dan Rasul Nya Itu Hanya Tipuan Belaka Yang Kata Yang Memberikan Kemenangan Yang Kata Yang Memberikan Harta Rampasan Perang Yang Akan Menaklukkan Romawi Yang Akan Melakukan Menaklukkan Yaman Persia Itu Semua Kebohongan Ini Kata Orang Orang Munafiqin Jadi Orang Itu Selalu Menjadikan Umat Islam Pesimis Dalam Kehidupan Ini Itu Beberapa Sifat Munafiqin Mudah Mudah Kita Terjaga Dan Berdoa Di Antara Doa Yang Diajarkan Allah Tuhhir Kalbi Minan Nifak Ya Allah Sucikan Jiwaku Dari Kemunafikan Sucikan Hatiku Dari Munafikan Allah Matahhir Kalbi Minan Nifak Walisani Minal Kadhib Wa Ayni Minal Khyyanah Dan Aku Memohon Kepadamu Dibersihkan Mataku Dari Dari Walisani Minal Kadhib Lisanku Dari Dusta Dan Mataku Dari Berkhianat Itu Doa Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Semoga Kita Bisa Mengamalkannya Dalam Kehidupan Ini Mungkin Itu Yang Bisa Kita Kaji Pada Kesempatan Kali Ini Kita Masuk Ke Sesi Tanya Jawab Kalau Kiranya Ada Yang Ingin Ditanyakan Tanya Terima Yang 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 Dibukan Tentang Mas Suka Mengolok Ayat Ayat Misalnya Dulu Ditu Kendaan Gitu Saja keke niatnya sih memang bercanda dan belum tahu dan ternyata dia kurang dia kurang dan tahu dia nanya apakah dia perlu bersyahadat lagi nah iya bawa rekam bawa figi pertanyaan yang menarik sekali ya kadang-kadang bagaimana dengan orang yang melakukan tindakan yang dilarang dalam kondisi dia gak tahu salah satunya adalah bercanda dengan ayat-ayat Allah memperolak-olakan ayat Allah dalam kondisi dia gak tahu semoga hal itu menjadi dengan dia bertobat kepada Allah dia memohon ampun kepada Allah Allah menghapuskan dosanya apakah dia perlu bersyahadat kayaknya gak perlu dia bersyahadat tapi paling tidak dia banyak beristighfar dan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena tawabat itu menghapuskan yang dahulu pernah dia lakukan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dia lakukan makanya soal cukup dengan dia tidak mengulangi kita tahu syarat tawabat yang pertama dia menyesali meninggalkan dan berniat untuk tidak mengulangi tapi tetap harus ada rasa takut karena jangan sampai orang ini kalau sudah bertobat oh udah aku udah tobat oh udah diampuni sama Allah Allah itu maha pengampun jangan karena kalau kita apa GR ya merasa kayaknya udah diampuni sama Allah subhanahu wa ta'ala iya Allah itu maha pengampun tapi bisa jadi ada sesuatu pada dirimu yang Allah tidak mengampuni dosa maka perlu berhati-hati sehingga setiap muslim yang pernah melakukan dosa dan dia bertobat kepada Allah hendaklah dia tetap cemas ya harap-harap cemas dia berharap kepada Allah mengampuni dosanya tapi tetap cemas takut jangan sampai ternyata tawabatnya tidak diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala na'am barakallahu fikum barakallahu fikum subhanallah jama'ah iya ini yang ditakutkan Allah semoga Allah menjaga kita semua agar yang nampak dari diri kita itu seperti yang tersembunyi dari diri kita tadi ditanyakan bagaimana keponakan ibu yang mungkin dia seorang mubalir ya seorang yang menyampaikan mengajarkan kebaikan tapi ternyata kelakuannya tidak seperti yang yang disampaikan dan ini salah satu tanda kemunafikan ketika dia hanya baik di depan orang tapi ketika dia sendirian dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala ternyata dia malah melakukan dosa-dosa dan tidak ya sama sekali dia meremehkan apa yang sudah dia sampaikan Allah mengatakan kaburah maktan inda Allah antakulu ma'ala taf'alun adalah dosa yang besar di sisi Allah ketika engkau mengatakan apa yang tidak engkau lakukan bagaimana kalau ini terjadi pada seorang alim ulama dan subhanallah ada orang-orang yang menjadikan dakwah itu hanya sarana atau profesi untuk cari duit bahkan ada seorang wanita yang pernah curhat sama Ana di Jakarta dia datang ketika Ana isi kajian dia ngomong Ustaz Ana punya suami itu guru agama di SMA guru agama dia lulusan perguruan tinggi Islam negeri dia jadi guru agama Ustaz demi Allah Ustaz dia tidak pernah sholat Ustaz bayangkan tidak sholat jadi guru agama itu hanya untuk cari duit itu sebagai profesi apa yang harus kita lakukan setelah melihat orang seperti itu ya yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w ad-dinun nasihat agama ini nasihat kita ini beragama Islam maka kita punya kewajiban memberikan nasihat nasihat kepada siapa ya kepada umat Islam kepada saudara-saudara kita dan apabila kita melihat kemungkaran jangan dibiarkan kemungkaran itu yang bisa mengingkari kemungkaran dengan tangannya dengan tangannya yang tidak bisa dengan lisannya yang tidak bisa dengan hatinya kalau kita Ustaz Ana udah ngomong berulang kali cuma Ana selalu kalah debat sama dia kadang-kadang seperti itu karena dia punya ilmu dia bisa membolak-balikkan sehingga kita yang gak punya ilmu mau ngasih nasihat malah dikasih nasihat sama dia terus apa yang kita lakukan ya doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada dia karena Allah yang membolak-balikkan hati dan Allah bisa membuat dia kembali beriman kepada Allah s.w.t hadha w'allahu'alam s.w.t kalau terkait kemarin itu di Jakarta masalah kayak berada sebenarnya yang kita sayangkan itu adalah bukan kita apa ya kita yang terutama yang di luar negeri melihatnya itu adalah caranya itu loh Ustaz dengan menghujat kata-kata yang asal sosmed semuanya seperti itu jadi akhirnya yang membuat Islam itu lebih apa ya orang lain yang melihat Islam itu Islam itu jahat dalam yang kita sesalkan kita yang tinggal di luar itu seperti bukan berarti kita tidak share dengan orang atau saudara kita tapi melihat kondisi sampai sekarang pun mungkin asli itu ya jadi sekarang pun saling hujat memhujat jadi itu yang kepada Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti itu subhanallah iya betul ini masalah besar sebenarnya karena kita lihat sosmed ini kan semuanya bisa menulis artinya orang sekolah orang gak sekolah muslim benar munafik siapa bisa nulis disitu kadangkala kita gak tahu siapa yang nulis celahan hujatan yang tidak pantas keluar dari lisan seorang muslim akhirnya seperti yang dikatakan tadi orang akhirnya tidak simpati kepada Islam yang terjadi yang terjadi di negeri kita kita butuh memberikan pencerahan kepada umat Islam secara kafah bagaimana Islam yang sebenarnya karena terus terang anak kadangkala kalau baca sosmed yang ada ya Allah ya kita gimana kita yang ngomong ini siapa kadangkala juga ada orang yang ahli agama ngomong buruk seperti itu tidak pantas sebenarnya tapi tetap kita perlu perbaiki yang seperti itu adanya kajian kajian yang memberikan pencerahan bukan hanya kajian yang berupa hiburan karena terus terang di beberapa tempat di negeri kita ini kajian itu menjadi bahan hiburan saja artinya orang pulang itu hanya dapat senang bukan dapat ilmu dia oh bagus lucu menyenangkan ini itu sedangkan yang diharapkan ini orang pulang itu tadi dapat ilmu oh ternyata orang mu'min itu tidak boleh menghujat iya dan yang kau tulis di facebook yang kau tulis di twitter yang kau tulis di mana aja di sosmed itu itu akan dimintai pertanggung jawaban makanya rasul sallallahu alaih mengatakan kepada mu'ad bin jabal ketika beliau memberikan nasihat mu'ad ini bertanya kepada nabi alaih sallallahu tentang yang memasukkan menjauhi ke nabi neraka akhir dari kesimpulan nasihat nabi alaih sallallahu sallallahu nabi mengatakan kau mau gak kasih tahu yang menghimpun semua urusan insyaallah kau selamat kalau kau jaga itu beliau memegang lisannya beliau mengatakan jaga lisan jaga lisan subhanallah apa kata mu'ad bin jabal ya rasulullah apakah kita akan mendapatkan sangsi hukuman atas apa yang keluar dari lisan kita lalu nabi mengatakan kepada mu'ad itu orang-orang terjungkir masuk keraka apa tidak lain karena hasil dari omongan lisan mereka jadi betul makanya apa yang perlu kita lakukan menghadapi umat islam terus terang umat islam banyak di indonesia tapi yang paham agama berapa persen kemudian yang mengamalkan agama itu berapa banyak sehingga tidak sedikit dari kita dari umat islam ini yang membuat citra islam itu buruk akhirnya kita akan berdosa karena membuat orang yang awalnya simpati kepada islam gara-gara kelakuan kita gara-gara tulisan kita gara-gara omongan kita itu orang jadi oh kalau islam kayak gini makanya anak gak mau masuk islam maka ini PR kita bersama ini PR kita bersama kita pun jangan terpancing emosi ketika ya omongan-omongan ya Allah ya yang omongan-omongan yang tidak pantas diucapkan tapi karena kebanyakan mereka ya tadi anak sampaikan semua orang di sosmed itu bisa menulis apa yang dia mau dia bukan siapa-siapa tapi dia hanya memberikan komentar dan paling pinter memang di negeri kita ini ya memberikan komentar sampai katanya ketika piala dunia anak lihat karikatur ya ketika piala dunia oh waktu itu Thailand mungkin kirim utusan ya kemudian negeri mana kirim utusan untuk piala dunia Indonesia kirim utusan bukan pemain tapi yang diutus komentator barakallah fiki mungkin baik sedikit bau kaitannya nah ada wajalah pisahkan antara mati Islam dengan politik mungkin mendingan apa-apa yang terjadi yang kita bahas tadi seperti pilkada terus ada orang yang mencualakan itu kan akibat dari situasi politik yang jadi menurut Ustaz apakah lebih baiknya sebagai umat Islam tidak tidak dalam politik itu menurut Ustaz gimana iya iya jama jadi sebenarnya anak lihat ya kejadian di Jakarta itu itu menyingkap kondisi umat Islam di negeri kita memilih pemimpin yang non muslim itu ternyata bukan hanya di Jakarta sudah banyak di daerah-daerah lain yang seperti itu dan umat Islam tidak peduli bahkan yang muslim dia jadi wakil yang kafir banyak di beberapa daerah dan itu buat mereka sesuatu yang biasa kejadian di Jakarta akhirnya membuat umat Islam membuka mata sebagian membuka mata cuma memang unsur politik dari yang terjadi di Jakarta itu itu besar sekali karena dengan kondisi ya ada-ada masalah politik besar lah mungkin ada kalau orang berbicara ada konspirasi buat negeri kita ada dari luar mungkin yang ingin menguasai negeri kita terus bagaimana sikap umat Islam menghadapi hal itu sebenarnya tetap ya kita tidak bisa dipungkiri Islam ini agama dan negara artinya Islam ini dunia dan akhirat mungkin bahasanya mengurusin urusan dunia dan mengurusin urusan akhirat Islam itu bukan hanya di masjid karena ada orang sebagai umat Islam yang ingin mengkerdilkan mengherdilkan Islam mereka ingin Islam udahlah Islam itu cukup di masjid urusan kawin dengan cara Islam urusan warisan dengan cara Islam urusan cerai dengan cara Islam seakan-akan Islam itu hanya untuk itu dagang dagangnya pakai cara orang kafir dagangnya pakai kapitalisme sistem ekonominya pakai kapitalisme ini sebenarnya tidak benar juga cuma memang apa yang terjadi di Jakarta unsur politik itu itu besar sekali artinya kalau kita lihat partai-partai yang ada di negeri kita itu mereka ikut maslahat jadi bisa jadi mereka di Jakarta umumannya partai-partai itu di Jakarta dukung Anis sama dukung Anis sama sama siapa sama Sandiaga dia dukung tuh nanti dia di kota lain gabung sama PDI nanti di kota lain gabung sama Nasdem padahal yang di Jakarta mereka gak dukung itu itu politik artinya politik itu maslahat mereka maslahat sampai ada yang mengatakan kemarin ngasih nasihatannya Ustaz politik itu bukan benar dan salah tapi politik itu menang dan kalah itu politik jadi hari ini dia bergabung dengan partai-partai muslim besok dia gabung sama orang-orang muslim karena ambisi mereka bukan Allah ambisi mereka bukan akhirat tapi ambisi mereka dunia ini yang terjadi di negeri kita jadi memang kalau dikatakan ada unsur politik yang seharusnya memang tidak digabungkan namun umat Islam itu kalau dia faham Islam yang benar dia sebenarnya akan tahu memposisikan dirinya dalam urusan politik pun dia akan tahu dimana memposisikan dirinya tapi di Jakarta ya tadi tentunya ada partai-partai yang ingin mengendarai mengendarai umat Islam menunggangi umat Islam coba Anda katakan sekarang itu yang namanya Ahok itu bukankah dulu Gerindra yang mengajukan dia betul enggak Jamah? betul enggak? iya ahok kabur seperti itu cuma dulu Gerindra itu bersatu sama PDI mereka bersatu dengan PDI ketika mencalonkan dulu yang namanya siapa? pemimpin Gerindra? siapa Jamah? Prabowo itu kan gabungnya sama PDI dia gabung sama PDI dulunya karena memang untuk menang dan kalah tadi sebenarnya bukan untuk benar dan salah itu itu dulu cuma kita berdoa semoga dengan kondisi terjadi di Jakarta itu paling tidak kita umat Islam ngambil ngambil anulah ambil hikmah dari sana tapi tetap ya unsur politik itu ya besar sekali kadangkala mereka ingin manfaat bukan untuk bukan untuk akhirat mereka seperti yang terjadi yang memilih ahok sebenarnya tidak mau disolat ini sebenarnya orang munafik bukan cuma yang memilih ahok banyak orang-orang munafikin kenapa ketika orang-orang liberal kok dibiarkan umpamanya orang-orang liberal yang mengatakan semua agama sama yang mereka memperbolehkan kawin sesama jenis yang mereka macam-macam dan mereka juga ada tanda tangan yang aku menafikan cuma di Jakarta karena bersamaan dengan pilkada akhirnya disitu unsur politik kuat sekali disana ya terakhir terakhir kenapa kenapa mudah-mudahan di sosmed gak di komenin gila ke kagian ustaz ini enggak benar-benar maksudnya ya 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 kadangkala kita kita diem di komentari gak diem di komentari kita gak akan selamat dari omongan manusia tapi memang itulah kita tetap berusaha untuk 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 menjaga hal-hal yang mungkin tidak 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 bermanfaat untuk tidak dibahas juga mungkin itu ada lebih baiknya tapi yang jelas kita doakan negeri kita dengan partai-partai yang ada partai-partai yang pemimpinnya adalah umat islam semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka agar mereka berjuang itu bukan hanya untuk diri mereka sendiri iya ada pertanyaan favor mungkin tidak sedikit tapi kalau saya umpamanya saya perjanjikan sesuatu kepada teman atau saudara sesuatu kemudian yang bersangkutan meninggal dunia sebelum janji itu salah serata itu apakah dengan ahli warisnya atau ugur begitu saja ya berkaitan dengan janji kepada seseorang ada janji yang ada temponya dalam artian aku janji nanti insya Allah kalau rumahku laku aku mau kasih kau ternyata dia meninggal sebelum rumah itu laku bagaimana dengan janji itu maka janji itu tidak harus dilaksanakan tidak aja itu tidak jatuh warisan gitu kepada ahli warisnya tidak karena itu bukan bukan wasiat tapi itu sekedar janji akan ngasih umpamanya dia janji kemudian dia merubah artinya aku mau ngasih engkau tapi kok kayaknya aku butuh sama duit itu aku minta maaf itu gak ada masalah sebenarnya dia bukan ingkar janji tapi kondisi yang membuat dia membatalkan janjinya itu kan ada orang yang memang janji dusta dia memang tidak mau ngasih cuma obral janji aja tapi kita benar-benar mau ngasih cuma ada kondisi yang membuat kita membatalkan membatalkan janji kita yang seperti itu jadi insya Allah gak ada masalah ketika kita tidak melaksanakannya karena orang yang sudah meninggal dunia atau karena kondisi kita yang membuat kita tidak jadi seperti itu baik mudah-mudahan itu membuat kita hari ini jauh dari sifat munafik jangan lupa untuk membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Allahumma qahhir qalbi minan nifak ya Allah sucikan hatiku dari kemunafikan walisani minan kadhib lisanku dari dusta wa aini minal khiyanah dan maktaku dari berkhianat itu yang bisa anda sampaikan apabila ada yang salah dan kurang berkenan anda mohon maaf yang benar dari Allah Jalla Jalau yang salah dari diri anda pribadi dan dari syaitan subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiru kawatu bilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 oh iya wabarakatuh Terima kasih telah menonton!